Musik Mal pelayanan publik di Kabupaten Pati Sudah terbentuk tahun 2020 Mal pelayanan publik ini berisi semua OPD Semua intansi vertikal yang mempunyai pelayanan publik Dan ditaruh atau ditempatkan pada suatu mal Yang dimana mal tersebut berisi semua pelayanan publik Untuk kantor satu atap Biasanya itu hanya melayani beberapa saja Mungkin OPD-OPD terkait Tapi untuk mal pelayanan publik Semua intansi vertikal Ada imigrasi, ada polres, ada pengadilan Itu semua jadi satu di sini Bahkan untuk tilang-tilang yang tadinya dikejaksaan Dan di pengadilan bisa ditempatkan di mal pelayanan publik Untuk BPS Kabupaten Pati Mengikutkan serta pelayanan yang bersifat publik Yaitu kami ingin mendekatkan data-data kepada masyarakat Kami menaruh sebuah anjungan data mandiri atau ADM Berisi informasi-informasi tentang data-data statistik Yang bisa diakses di mal pelayanan publik Yang bisa diakses anjungan data mandiri Jadi semua publikasi yang ada di BPS Terus juga berita-berita tentang kegiatan-kegiatan Di BPS Kabupaten Pati Angka-angka atau data-data yang terkini Yang ada di Kabupaten Pati Baik itu juga angka-angka tingkat kabupaten Tingkat provinsi maupun tingkat nasional Kami tidak berbayar ya Jadi karena ini sifatnya mandiri Silahkan Bapak Ibu melihat data-data Yang ada di mesin ADM ini Mendownloadnya silahkan Dan kami juga kerjasamanya tidak berbayar Dengan MPP ya mal pelayanan publik Bagi pengunjung atau responden Ataupun masyarakat yang ingin mengakses juga tidak berbayar Selain anjungan data mandiri Kami juga mempublikasikan di HP Android Bisa diperoleh mengakses data-data yang ada di sini Cukup mudah gitu ya Tinggal download di Playstore Dasi Bupati, data strategis Kabupaten Pati Itu nanti semua masyarakat bisa mengakses Kapanpun, dimanapun Kami di BPS Kabupaten Pati Membuka konsultasi statistik Konsultasi statistik ini Bertujuan untuk bagaimana masyarakat Atau responden mengetahui arti Atau maksud Atau apa Angka-angka gitu ya Statistik deskripsinya Cara menjelaskan atau menjabarkan Angka-angka tersebut Kami membuka layanan konsultasi statistik Di kantor ya Di BPS Kabupaten Pati Kalau di kantor, nama layanannya apa? Ada dua ya Ada PST Pelayanan statistik terpadu Yang kedua adalah konsultasi statistik Ruangannya ada di Tersendiri ya Antara PST sama konsultasi statistik Monggo silakan masyarakat yang mau Mengakses data Mau konsultasi statistik Silakan datang ke kantor Bisa kami layani Kalau online Bisa lewat ADM Bisa lewat website Bisa lewat Android Kami berupaya Mendekatkan data-data ini Kepada semua lapisan masyarakat Terima kasih telah menonton!